Tribuners Pasar Tanah Abang dikenal sebagai pusat grosir pakaian. Namun selain pakaian, di sana Anda juga bisa menemukan kuliner yang menggugah selera, Tribuners. Namanya bakso urat Pak Jedot. Bakso yang berada di bawah tangga dekat pintu masuk Blok A Pasar Tanah Abang ini sudah ada sejak tahun 2005, Tribuners. Dalam sehari, bakso urat Pak Jedot ini bisa menghabiskan sekitar 200-300 mangkok. Pasalnya penamaan bakso urat Pak Jedot ini berawal dari para pelanggannya yang kerap ke Jedot saat makan di sana. Untuk mengetahui lokasinya, kita sudah terhubung dengan Miftahul Munir dari Warta Kota. Silakan Miftahul. Baik, rekan-rekan, bisa saya jelaskan bakso Pak Jedot ini sudah berkiri sejak tahun 2005. Ini adalah warisan atau usaha keluarga yang awalnya itu adalah ayah dari Patamin, kemudian dari Patamin menurun ke Patamin. Nah, saat ini usahanya semakin maju karena setiap hari bisa melayani 200-300 mangkok dengan harga cukup murah, yaitu sekitar 15 ribu. Para pengunjung bisa memilih menggunakan bihun atau mie, ataupun tidak menggunakan atau basahnya saja. Harganya pun cukup murah, yaitu hanya sekitar 15 ribu. Dan harga 14 ribu ini Anda sudah bisa makan dengan kenyang. Dan duduknya pun memang unik ya karena berada di bawah tangga. Dan ini harus berhati-hati karena memang ketika berdiri kita akan terkejedot hingga bisa mengakibatkan benjol. Namun, meskipun sudah sering terjadi, tidak ada korban atau pelanggan yang sampai berdarah, hanya benjol saja. Nah, saya juga kemarin bertemu dengan salah satu pelanggan dari basah pajudot ini, yaitu Bu Ade. Bu Ade ini merasa memang basahnya ini enak dan belum lengkap rasanya kalau ke Tanah Abang tidak merasakan basah urat pajudot ini. Nah, setiap harinya memang basah pajudot ini dibanjiri oleh pembelinya yang baru selesai berbelanja di pasar Tanah Abang. Begitu Rekan Ariska. Baik, terima kasih Miftahul Munir dari Wartakota dan Tribuners. Tadi Rekan Miftahul juga sempat berbincang dengan Tamin, pemilik basah urat Pak Jedot, serta salah satu pelanggan bakso yang bernama Ade. Berikut liputan lengkapnya. Nah, itu makanya saya tambahkan unik itu seperti itu, Pak. Jadi kalau orang masuk itu ingat, ke dalam dia. Ingat takut ketidot, jadi saya tambahin kasih ketidot. Karena di bawah tangga ini, Pak? Bawah tangga, betul. Nah, ini pengunjungnya berapa banyak sehari bisa makan di sini? Nah, kadang-kadang bisa. Nah, ini juga sih, Pak. Kurang rata-rata gitu, Pak. Rata-rata, hampir 300 sat. 300 sat? 300 porsi. Tidak tahun 2000... Berapa, Pak? 2005. 2005? Iya. Ada orang makan waktu itu, Pak. Namain aja nih, Pak. Pasok ketidot. Jadi saya namain. Orang ketidot ya? Orang ketidot itu ya? Musulin sering kejedot ya? Iya. Jadi dia minta nama itu, supaya ingat. Ini emang sampai masuk ke dalam gitu ya, Pak? Iya, iya. Harus ngebumbuh gitu ya? Iya, betul. Enak aja sih ya namanya. Kalau ketidot apa sih, ini sih ini makannya? Oh. Itu pasti setiap habis belanja gitu ya? Oh. Iya. Buatnya kalau... Ini kan namanya bakso... Eh, ini kalau saya kan? Ini namanya bakso pajedot itu. Bakso apa namanya? Bakso jedot. Oh, jedot. Bu, selama ketika disini pernah sedikit kejedot gitu, Pak? Oh, iya. Pernah? Hampir lama kali, Pak? Sudah lama kali ya. Karena kalau lagi ini suka peleng-peleng dikit gitu. Emang berarti benar ya? Jendot ya? Jendot. Yang keparahnya ini kena-kedot, Pak. Kena-kedot? Iya. Kena-kedot apanya, Bu? Kena-kedot lah. Sampai benceng ya, Bu? Tak-kep lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!